Intro Saat ini saya berada di kota Longa Kota Longa saat ini dalam kondisi seperti kota mati Karena jalur dan bandar Aceh maupun melabuh yang melewati kota Longa ini Beberapa jembatan terputus Dan Terima kasih telah menonton Ketika kita berkunjung ke bandar Aceh Ada peristiwa yang gak akan pernah hilang dalam ingatan kita Ya peristiwa tsunami 2004 silam Peristiwa ini memberikan duka yang mendalam untuk kita semua Khususnya masyarakat Aceh Ribuan orang menjadi korban bahkan hilang Tak terhitung lagi kegian Saat itu seluruh mata tertuju pada kota ini Berbondong-bondong membantu Karena semua tentang hati nurani Hingga dibuatlah Satu bangunan megah untuk mengenang peristiwa kelam yang menyayat hati Museum Tsunami Terima kasih telah menonton! Ini kita ada di museum tsunami Halo YouTube! Kali ini kita jalan-jalan ke Museum Tsunami Aceh di Bandar Aceh Bangunan ini terletak di jalan Iskandar Muda No.3, Sukaramei, Kecamatan Bayiturahman Bandar Aceh Museum Tsunami 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 T Aceh Escape Hill jadi konsep bangunannya itu rumah panggung yang jadi ciri khas rumah tradisional Aceh bangunan musim Tsunami Aceh ini diresmikan pada tahun 2008 tapi dibukanya itu untuk umum pada tahun 2011 pada tanggal 8 Mei motif dinding luar bangunan ini diadaptasi dari tarisaman yang merupakan simbol kekuatan kedisiplinan dan kepercayaan religius dari masyarakat Aceh oh iya untuk kesini kalian harus lihat juga jadwalnya ya karena hari Jumat itu musim ini libur dan untuk siang hari jam 12 sampai jam 2 itu juga tutup karena untuk saya juhur nah ini helikopter yang merupakan saksi bisu dari kejadian Tsunami 24 silam masuknya itu kita pakai ini ya pakai kayak barcode jadi waktu kita ambil tiket tadi tuh kita dikasih barcode dan scan di pintu masuk sini nah di dalam museum ini ada terdapat sekitar 6.000 lebih koleksi yang terdiri dari koleksi etnografika arkeolog biologika teknolog dan lain-lain ini adalah lorong Tsunami jadi waktu kita masuk ruangan museum itu kita akan melewati sebuah lorong kecil dengan pencahayaan pencahayaan yang minim kayak gini nah pencahayaan minim ini di sengaja dibuat untuk membuat emosi pengunjung itu kayak campur aduk gitu ya ada sedih takut dan memang sengaja dibuat agar kita bisa ikut merasakan penderitaan yang terjadi pada saat itu jadi di dalam ini cukup gelap ya dan ini memang dibuat gelap untuk kayak mengenang nggak nang enang sih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita sekarang masuk ke lantai 2 di lantai 2 ini ada berbagai macam seperti tempat pameran ada video audio visual ini ada tempat souvenir jual-jual souvenir sekarang kita ke ruangan pameran temperate audio visual gak buka ya? ini buka kok nih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati kamu ngerti? banyak kamu ngerti nak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih setelah kita selamat menikmati setelah kita selesai melihat pameran tetap di lantai 2 kita kemudian naik lagi ke atas untuk melihat pameran temporer nah pameran temporer ini adalah pameran tentang masa lalu tentang masa lalu bumi bukan masa lalu mantan ya jadi jadi waktu kita masuk ke ruangan ini kita akan sajikan dengan suara gemercik air seperti di dalam gua lah kalau lebih ya nah di lantainya itu ada batuan dan ada di dalam kaca itu menjelaskan lapisan-lapisan tanah jadi mungkin di dalam ini lebih menjelaskan bagaimana terbentuknya proses-proses terjadian tsunami di ruangan selanjutnya tepat di sebelahnya itu ruangan galeri foto yang merupakan galeri perdamaian Aceh karena kita tahu sebelum tsunami itu gerakan Aceh mereka cukup mencuat ya nah pasca tsunami Aceh berdamai dengan Republik Indonesia nah disinilah piagam-piagam ada disini itu kendaraan pelantuan untuk melewati medan-medan berat di waktu evakuasi tsunami ini salah satu barang bukti barang bukti jangan lupa di like dan subscribe agar kami lebih semangat untuk membuat video-video kami selanjutnya sub indo by broth3rmax